Halo semua, selamat datang di dapurku Dapur Gulapedia Kali ini aku akan buat kek cantik yang lagi viral Selain lagi viral, kue ini juga sering banget di request sama teman-teman Yaitu Red Velvet Moist Cake Atau kek Red Velvet Ketagi Selain 3 macam kek ketagi yang pernah aku buat sebelumnya Kek ketagi Red Velvet ini juga sangat digemari di negeri jiran Oh iya, bagi teman-teman yang belum menonton kek ketagi lainnya Linknya aku taruh di kolom deskripsi ya Untuk kali ini Red Velvet yang aku buat sangat gampang Kek ini tanpa telur, gak usah menggunakan mixer ataupun oven Tapi bisa mendapatkan kek yang super enak Untuk ganasnya sendiri, aku buat versi lain nih Sebelumnya aku sudah pernah buat ganas coklat dengan tambahan agar-agar Untuk kali ini aku akan buat ganas coklat dengan tambahan jelly Yuk kita bareng-bareng simak cara membuatnya Pertama kita manaskan dulu ya kukusannya Setelah itu kita siapkan buttermilk Ini aku buat versi homemade-nya Aku pakai susu UHT sebanyak 220 gram Lalu tambahkan 1,5 sendok makan cuka Kalian juga bisa menggunakan perasan jeruk lemon atau nipis Gunakan sebanyak 2 sendok makan Setelah itu kita campur rata semuanya dan diamkan selama 10 menit Dan ini sudah 10 menit Buttermilk homemade kita sudah siap digunakan jika lemak susu sudah menggumpal seperti ini ya Setelah itu bisa kita tambahkan pasta red velvet Ini kebetulan aku lagi gak punya Jadi aku campurkan 1 sendok teh pasta vanilla dengan 1-2 sendok teh pewarna merah Kalian bisa menggunakan pewarna merahnya sesuai dengan keinginan kalian ya Jika dirasa kurang merah bisa ditambahkan lagi Dan ini buttermilk red velvet kita sudah selesai Lalu kita siapkan wadah lagi untuk mencampurkan antara gula Ini aku pakai 150 gram Dan juga buttermilk red velvet yang sudah kita buat tadi Di sini kita benar-benar gak pakai telur ya Tapi tenang aja kue red velvet kita bakal tetap enak, moist dan juga lembut Setelah itu bisa kita tambahkan 100 gram minyak sayur Kamu bisa menggunakan minyak yang lain ya Misalnya minyak canola, minyak zaitun, atau minyak jagung Setelah itu kita campurkan semua bahan ini ya Aku menggunakan balon wis biasa seperti ini Kalau kamu gak punya, kamu bisa menggunakan garpu atau spatula Campurkan semua bahan hingga gulanya benar-benar larut seperti ini Lalu ini aku sisikan dulu adonannya Dan aku akan membuat adonan keringnya Aku buat dari 200 gram tepung terigu Aku menggunakan tepung terigu berpartain sedang atau tepung terigu serbaguna Lalu tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk dan 1 sendok teh baking powder Tambahkan juga 1,5 sendok teh soda kue dan 1,4 sendok teh garam Semua bahan kering ini akan aku campurkan ke bahan basahnya Tapi sebelum kita campurkan, bahan keringnya kita aduk rata dulu ya Setelah semua bahan keringnya tercampur rata seperti ini Bisa kita campurkan ke dalam adonan basah Saranku sebelum mencampurkannya Kita bisa saring dulu semua adonan keringnya Agar nanti adonan kering ini dapat tercampur dengan baik ke dalam adonan basah Dan menghasilkan adonan yang solid dan lembut Tidak ada adonan yang bergerindil ya Setelah semua adonan kering sudah masuk seperti ini Bisa kita campurkan lagi menggunakan balloon whisk Campurkan kedua bahan ini hingga terbentuk suatu adonan yang homogen ya Setelah itu adonannya bisa kita tuang ke dalam loyang Ini aku menggunakan loyang 18 x 18 cm Sudah aku beri margarin sebelumnya dan beri baking paper di bawahnya Oh iya buat teman-teman yang nanya Apa itu air susunya yang sudah dikasih cuka tidak asam nanti di kuenya Bener-bener gak berasa ya asamnya Jadi buttermilk homemade kita itu yang bakal membuat kue red velvet kita Akan membentuk warna merah yang cantik Serta memiliki tekstur yang sangat moist dan lembut Untuk resep aslinya biasanya di luar negeri kita menggunakan buttermilk yang sudah jadi Tapi karena buttermilk di Indonesia itu sulit ditemukan Makanya kita buat buttermilk sendiri dengan menggunakan susu dicampur dengan cuka atau perasan jeruk Setelah itu adonan kuenya bisa kita kukus ya selama 30 menit Jangan lupa cover kukusannya dengan kain seperti ini Agar uap airnya tidak menetes pada kue Dan ini sudah 30 menit kita kukus kuenya Dan kita cek kuenya kelihatan sudah matang ya Tapi ini aku akan tes tusuk dulu Nah jika adonan kuenya sudah tidak ada yang lengket dan menempel Bisa kita angkat kuenya Dan ini kuenya kita sisihkan dulu Kita dinginkan Kalau misalnya sudah agak dingin bisa kita keluarkan dari loyangnya Dan seperti biasa aku pakai baking papernya berbeda dengan baking paper yang aku gunakan untuk mengukus ya Aku pasang baking paper yang lebih panjang Ini aku ganti baking papernya karena baking paper yang bekas mukus itu biasanya basah ya Jadi agak susah untuk mengeluarkan kuenya nanti dari dalam loyang Nah ini seperti ini ya baking papernya aku ganti dengan yang baru dan tidak basah Jadi nanti akan mudah mengeluarkan kuenya setelah diberi ganas Dan ini kuenya akan aku sisihkan sebentar Lalu ini aku akan buat ganas coklatnya Aku gunakan dari 250 gram susu UHT Lalu tambahkan 1 sendok teh jelly powder Gunakan jelly yang tidak berwarna ya Lalu kita aduk dulu nih sebelum di nyalakan apinya sampai benar-benar semua tercampur rata Setelah jelly dan susunya tercampur rata bisa kita nyalakan apinya Lalu masak susunya sambil diaduk seperti ini Sampai susunya mendidih kecil-kecil di pinggirannya Ini disebutnya shimmering Cukup seperti ini dan kita matikan apinya Lalu susu panasnya ini kita langsung campurkan ke dalam 250 gram coklat blok Ini coklat bloknya udah aku potong kecil-kecil agar lebih mudah mencampurnya Kalian harus benar-benar cepat-cepat pengaduknya Sampai semua coklatnya meleleh dan tercampur rata dengan susunya Setelah itu tambahkan 1 sendok makan margarin atau mentega Lalu aduk kembali hingga menteganya bisa cair dan tercampur rata pada coklat Untuk ganas coklat dengan jelly kali ini Kalian harus cepat-cepat mengaduknya agar coklat dan susunya bisa tercampur rata Karena karakteristik jelly sendiri itu agak berbeda dengan agar-agar yang dulu kita pernah buat Jelly itu cepat banget dalam mengentalkan adonan susunya Kalau kalian gak cepat-cepat dalam mengaduknya Nanti adonan ganas kalian bakal bergumpal-gumpal Tapi kalau memang sudah terlanjur bergumpal-gumpal Jangan khawatir kalian bisa tetap menyelamatkan ganas coklat kalian Dengan cara menyaring atau blender sampai halus ganas coklatnya Setelah ganas coklatnya selesai Kalian harus langsung masukkan ke dalam loyang yang berisi kue red velvet tadi Lalu ratakan dan jika ada gelembung-gelembung di atas ganasnya Bisa kalian pecahkan dengan lidia kayak tadi aku lakukan Dan jika sudah selesai bisa kita dinginkan di dalam kulkas hingga set Dan ini sudah set semuanya Ini kuenya aku diamkan di dalam kulkas selama 3-4 jam Dan memang agak berbeda dengan ganas coklat yang menggunakan agar Ganas coklat yang menggunakan jelly ini agak susah nge-set ya Dia membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding ganas coklat yang menggunakan agar-agar Dan ini kuenya sudah selesai aku trim Sudah rapi seperti ini Dan ini dia red velvet moist cake kita sudah selesai Untuk warna light velvetnya sendiri cantik sekali ya Sedangkan untuk ganasnya kelihatan glowing tapi kurang mulus Terlihat banyak gelembung udara kecil-kecil ya di atasnya Dan ini perbedaan yang mencolok banget dibanding dengan ganas coklat yang menggunakan powder agar Atau agar-agar yang kemarin sudah aku buat Yang menggunakan jelly ini cenderung sulit untuk nge-set Dan memiliki permukaan yang banyak sekali gelembung kecil-kecilnya Jadi terlihat kurang mulus ya Dan juga membutuhkan waktu yang lama untuk nge-set Sedangkan teksturnya sendiri Ganas coklat yang menggunakan jelly ini menurutku lebih lengket dibandingkan ganas coklat yang menggunakan agar-agar Namun untuk rasanya sendiri ganas coklat ini juga sama-sama enak ya Dengan ganas coklat agar-agar yang sebelumnya aku buat Kalau disuruh milih antara ganas coklat ini dan ganas coklat sebelumnya Aku lebih memilih untuk menggunakan ganas coklat yang memakai agar-agar Karena ganas coklat yang menggunakan agar-agar itu Untuk tekstur dan rasanya sama persis dengan ganas coklat yang menggunakan gelatin Untuk rasa kuenya sendiri benar-benar enak Ini benar-benar moist dan lembut walaupun gak pakai telur Dan cara buatnya pun gampang banget Untuk teman-teman yang ingin jualan Perhitungan modalnya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi ya Kalau kalian suka dengan kontenku Jangan lupa subscribe, like, dan share Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton